Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News Perampasan aset Petronos dikartum oleh pemerintah transisi Sudan sudah menjadi sorotan media Indonesia yaitu Antara News situs berita milik kantor berita pemerintah Indonesia Menurut Antara News, pemerintah Malaysia mengkhawatirkan isu penyitaan aset milik Petronos dikartum Sudan oleh pemerintah transisi negara di Afrika itu yang melibatkan Petronos Sudan kompleks dengan alasan diperoleh secara ilegal oleh pemerintah sebelumnya Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam pernyataannya pada Rabu mengatakan sejak isu tersebut muncul pada Desember 2020 pihaknya telah bekerjasama dengan Petronos termasuk melalui kedutaan besar Malaysia di Kartum untuk menangani persoalan itu Kementerian Luar Negeri Malaysia mengaku telah melakukan upaya diplomatik termasuk memanggil kuasa usaha Sudan di Kuala Lumpur dua kali untuk menyampaikan kekhawatiran Malaysia dan akan terus memantau perkembangan isu tersebut untuk menjaga kepentingan Malaysia di Sudan Pemerintah Malaysia telah meminta pemerintah Sudan untuk menghormati perjanjian promosi dan perlindungan investasi bilateral yang disepakati kedua negara kata Kementerian Luar Negeri Malaysia Pemerintah Sudan juga diminta untuk menghormati status kedutaan besar Malaysia sebagai sebuah entitas diplomatik Walaupun Petronos sudah berusaha menyelesaikan masalah itu Kementerian Luar Negeri Malaysia berharap agar masalah tersebut dapat segera diselesaikan dengan baik untuk menjaga hubungan Malaysia dan Sudan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga menyampaikan bahwa semua warga negara Malaysia yang tinggal di Sudan sudah melapor ke kedutaan dan berada dalam keadaan selamat Sebelumnya dikabarkan Pemerintah Transisi Sudan berusaha untuk menyita aset milik perusahaan minyak nasional Malaysia itu dengan tuduhan diperoleh melalui cara ilegal ketika Sudan diperintah oleh Omar Al-Basir Setelah Al-Basir dikulingkan, Pemerintah Transisi mengeluarkan undang-undang untuk membentuk Komite Pemberdayaan Penghapusan Antikorupsi dan Pengembalian Uang atau IRC yang bertugas meninjau perjanjian dan mengambil aset yang diduka diperoleh melalui cara ilegal selama pemerintahan sebelumnya Saat menyelidiki mantan Presiden Omar Al-Basir dan lingkaran dekatnya Komite itu menuduh investor asing di Sudan dan menyita aset mereka Petronas telah beroperasi di Sudan lebih dari 20 tahun dan membantu negara itu menjadi negara pengekspor minyak Sangsi Amerika Serikat terhadap Sudan telah menimbulkan tantangan yang besar bagi perusahaan asing termasuk Petronas Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih atas perhatian Anda semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda